Intro Halo selamat datang di coding partner, belajar coding kekinian Sekarang kita akan membahas bahasa pemograman baru Ya ini bahasa pemograman Go Ini dari Google ya Dari Google telah merilis bahasa pemograman Go Ini kombinasi ya dari bahasa yang sebelumnya mungkin yang tidak usang itu bahasa C ya Ini dimodernisasi menjadi bahasa Go yang dirilis oleh Google ya Nah disini bahasa Go ini biasanya digunakan untuk membuat REST API ya Suatu aplikasi yang besar Sehingga Go ini powerful ya Kecepatannya hampir sama lah dengan JavaScript ya Node.js untuk membuat suatu API Ini kita akan membahas pertama kali saat ini di coding partner Membahas Go Semoga nanti untuk ke depan kita akan membahas beberapa fitur dari Go ya Dan kita mulai saja kita download aplikasinya Ini di install ya Download ya Go Silahkan kalian memakai apa ya Disini saya menggunakan Windows Kita download Windowsnya Oke Ini sambil menunggu kita disini akan membuat aplikasi ya Aplikasi yang pertama nih Kita menggunakan workspace ya Workspace pertama ini bagaimana membuat workspace di Golang Membuat suatu project Ini kita harus disetting di patch Windows ya Patch Windowsnya biar Nanti bisa dijalankan ya di running Di Windows Kita install langsung ya Kita install langsung Oke Next Ini lisensi ya Dari Programman Go Oke Kita simpan DC Next Install Oke Yes Sangat simple ya Kalau di Laravel Itu menggunakan Composer Biasanya untuk install Atau Node.js di npm Untuk installnya Ini bisa langsung Actionnya ya Bisa langsung Di install ya Kalau di Golang itu actionnya di install Nanti bila Untuk Yang lain Nanti bisa menggunakan Plugin-plugin yang lainnya Bisa menggunakan Composer Atau npm ya Di sini Kita tunggu sampai selesai Sudah selesai ya Sudah selesai Oke Sekarang kita Akan Tes ya Apakah sudah Benar terinstall Kita buka Comment From Kita buka Go Version Ada-ada ya Nah ini versi Go nya itu 1.15 Di Windows Oke Sekarang kita buat Project Buat folder project Di D Saya di D Di sini Disimpan Contoh Saya akan membuat My Golang Oke Nah Disini Kita harus Membuat Beberapa folder Disini Kita tambahkan SRC Disini ada Tiga ya Tiga folder utama Terus Untuk penyimpanan Patchingnya Oke Selanjutnya Ini Bin Biasanya untuk Sistemnya ya Sekarang Kita membuat Suatu project Di Suatu project Ya Satu project Kita buat Folder Kita kasih Namanya My Golang Oke Sudah Nah selanjutnya Ini harus Dibuat Patch Ya Di Digolang itu Terus buat Patch Untuk Menjalankan Program Kita Tambahkan Patch Trusnya Counter Panel System Properties Tambahkan Variable Disini ada Go Disini Kalau masih Belum Seperti ini Kalian tinggal Edit Tambahkan Projectnya Disimpan Oleh kalian Dimana Disini ya Mungkin Sudah Paham Kalian Cara Menyimpan Project Ini ya Oke Selanjutnya Oke Ini kalau sudah Diedit Dan seperti ini Mengarahnya Patch Ke project Kalian Oke Oke Lagi Sekarang Kita Buat Contoh Aplikasinya Contoh Program Gerhananya Kita buka Aplikasi Yang Tadi Dibuat Maygolang Oke Percik Maygolang Select Oke Disini Kita akan Menambahkan Suatu Package Ya Aplikasi Kita buat File Kita Simpan Di SRC Maygolang Di project kita disini Kasih Hello .go Simpan Nah Disini sudah Muncul ya Hello .go Sekarang Kita buat Aplikasinya Ini aplikasi Sederhana Dulu Ini package-nya Amen Import Saya kasih Contoh Import Fmt Function Nah Biasanya Kalau di Node.js Atau di Laravel Itu kita Pakai Function Panjang Function Kalau disini Cuman Func Nah Ini Simple sekali Ya Main Nah Function Sudah dibuat Kita Tambahkan Yang Import Tadi Fmt .print Print Print Oke Sudah Sekarang Belajar Golang Bersama Kalau sudah Simpan Oke Ini sudah kita Buat Satu project Pertama kita Disini pakai Bahasa Go Oke Sekarang kita Buka yang Comment Comment Nya Di Ini harus Mengarah Ke Folder Di mana Project kita Disimpan Oke Sekarang Kita Jalankan Ini ada Beberapa Perintah Di Go Kalau untuk Running Itu tinggal Kalian Go Run Hello .go Udah Belajar Belajar Golang Bersama Coding Partner Ini Setelah Keluar Dan Ini Cara Menggunakan Workspace Di Golang Kalian Buat Folder Seperti Ini Jadi Ada Tiga Folder Bin Penyimpanan Project Hello Go Disini Oke Mungkin Cukup Dari Saya Nanti Kita Akan Terus Belajar Bersama Coding Partner Disini Untuk Go Kita Dari Dasar Sampai Expert Yang Sebelumnya Kita Membahas Laravel Sekarang Go Kita Ada Beberapa Part Sesi Disini Kita Dari Mulai Dari Install Sampai Membuat API Sampai Lanjut Mungkin Cukup Dari Saya Salam Sukses Dari